Terima kasih Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Metro Siang. Kita lanjutkan informasi Satgas Pemberantasan Judi Online. Secara resmi melaporkan 2 anggota DPR dan 58 pegawai DPR RI yang terlibat Judi Online. Kabar bahwa Judi Online masuk lingkungan Dewan ini sudah lama terdengar. Laporan Satgas kali ini hanyalah penegasan saja. Lalu seperti apa sanksi yang akan diberikan? Kita ikuti liputannya berikut ini. Hari Sasa Pagi, aktivitas di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta tampak berjalan normal. Pada siang harinya muncul kabar bahwa Satgas Pemberantasan Judi Online baru saja mengantar surat resmi ke Mahkamah Kehormatan Dewan mengenai nama-nama anggota DPR dan pegawai di lingkungan DPR yang terlibat Judi Online. Dari laporan yang masuk ke MKD DPR, ada 2 anggota DPR dan 58 pegawai yang bekerja di DPR yang terlibat Judi Online. Hari ini kita mendapatkan surat resmi dari Menko Polhukam sebagai Ketua Satgas Judi Online ya. Jadi ternyata setelah surat resmi itu kita pelajari, memang ada 2 anggota Dewan Pro kita melihat yang dilaporkan bermain Judi dan... Terduga. Terduga ya, terduga dan sejumlah karyawan daripada DPR itu sekitar 58. Jadi sementara ini, saya ingin sampaikan tadi oleh Pak Habib, ya masih terduga, oleh karena itu kita akan mendalami dari 2 anggota DPR tersebut yang memang dilaporkan secara resmi. Berindak lanjuti laporan ini, Mahkamah Kehormatan Dewan akan mengklarifikasi terlebih dahulu kepada yang bersangkutan. Kita akan membutuhkan mekanisme untuk kita... Iya, kita perlu klarifikasi. Pasti itu, ya. Karena memang ketentuannya baik itu anggota DPR maupun juga karyawan ya pasti kita melakukan suatu proses klarifikasi. Sementara itu Ketua DPR Buat Baharani meminta agar anggota DPR yang terlibat namanya disebutkan saja. Kalau memang itu ada, ya sebutin namanya. Sebutin aja langsung gitu ya, Bapak-Bapak. Sampai, Bapak. Nah, Bapak-Bapak. Nah, Bapak-Bapak. Masyarakat geram dengan adanya anggota DPR dan pegawai di lingkungan DPR yang terlibat judi online. Mereka meminta agar yang terlibat diberi sanksi tegas. Bukan kali ini saja keterlibatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat bikin heboh karena terlibat judi online. Tahun lalu, keterlibatan anggota Dewan dalam judi online bahkan sempat viral. Adalah anggota fraksi PDI-PDKI Jakarta, Cinta Mega, yang tertangkap kamera sedang melakukan judi online di saat sedang rapat DPRD. PDI-P akhirnya memecat Cinta Mega dari keanggotaan partai sekaligus dari jabatan anggota DPRD-DKI Jakarta. Bekan lalu dalam rapat dengan pendapat dengan Komisi 3 DPR RI, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, Ivan Yustia Vandana menyebut lebih dari seribu anggota DPR hingga DPRD terindikasi melakukan judi online. Total deposit uang yang dipakai untuk judi online mencapai 25 miliar rupiah. Jadi ada lebih dari seribu orang itu DPR, DPRD, sama Sekretariat Kesekjenan ada. Lalu transaksi yang kami potret itu lebih dari 63 ribu transaksi yang dilakukan oleh mereka-mereka itu. Dan angka rupiahnya, bisa saya sampaikan? Sudah, sudah jumlah totalnya. Ya, angka rupiahnya hampir 25 miliar di masing-masing. Ya transaksi di antara mereka dari ratusan sampai ada miliaran, sampai ada satu orang sekian. Orang sampai bisa 25 miliar begitu? Tidak, agregat secara keseluruhan. Itu deposit, deposit. Jadi kalau dilihat dari perputarannya, sampai ratusan miliar. Kepala PPATK mengaku siap dipanggil Mahkamah Kehormatan Dewan untuk mengungkap hal ini. Kedomisili, kediaman, nomor handphone, tanggal lahir, semua ada di sini, ada lengkap. Dia transaksinya di wilayah mana aja, ada semua di lengkap. Jadi kalau kami ikut saja, kalau dipanggil NKD, atau kalau kemudian harus dibuka di sini dalam forum tertutup, kami ikut. Tapi kalau nunggu perintah saja, karena ada klaster daerah dan segala macam, mungkin yang bisa kami serahkan. Tapi kami ikut, apakah hanya DPR RI Pusat atau Indonesia atau termasuk Setjen pula. Kalau Setjen mungkin saya akan ketemu Pak Setjen untuk menyerahkan. Komitmen DPR dan DPRD untuk memberantas judi online di lingkungan Dewan kini ditagih publik. Tanpa politikal will yang kuat dari pimpinan Dewan, maka masalah serius ini hanya akan menjadi berita, lalu menguap begitu saja. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.